Intro Hai guys, welcome back dengan gue Arya Rotejo dengan Dibalik Disrupsi Masih berhubungan dengan percuanan as usual Minggu ini gue akan ngebahas mengenai dengan disrupsi di industri perbankan oleh bank digital Yap, pasti kita semua sadar bahwa tadinya lo semua datang harus ke bank untuk membuka rekening Sekarang cukup punya aplikasi, registrasi online, selfie dan tinggal unduh kode tp anda dan punya rekening langsung Semua pemudahan ini didatangkan oleh digital banking Memang a bit tricky, banyak orang yang misunderstood antara digital banking dengan mobile banking dan internet banking Itu wajar karena memang banyak dari bank digital masih di bawah naungan bank-bank konvensional But it's totally different Nah ini membuat gue bertanya, apakah bank digital itu adalah sebuah disrupsi atau bahkan dapat membantu bank-bank konvensional dalam mencapai lebih banyak nasabah terutama di pelosok Indonesia By definition, bank digital sebenarnya adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara digital atau melalui internet sehingga tidak membutuhkan cabang fisik lagi Jelas, ini disrupsi yang patut dibahas karena sebuah bank tidak perlu punya kantor cabang fisik dan harus mengatih teller-teller lagi di banyak lokasinya Cukup ke website atau aplikasi, mereka bisa memberikan layanan yang sama bahkan lebih cepat dan lebih baik Selain mempermudah bank untuk ekspansi, model bisnis bank digital ini memungkinkan mereka untuk menawarkan pelayanan yang lebih inovatif seperti tools manajemen keuangan di mana nasabah bisa mengatur perputaran uangan bulanan mereka dari smartphone masing-masing Disrupsi ini membuat nasabah mempunyai kebebasan mengatur uangnya kapan saja dan dimana saja Kalau kita lihat perkembangan digital bank di dunia, khususnya di Tiongkok Digital bank berkembang pesat sering dengan demand yang tinggi di sektor industri teknologi Digital bank di Tiongkok membantu pendanaan sektor UKM In fact, 80% of my bank loan users gak pernah mendapatkan business loans from conventional banks pada uangnya Dengan adanya bank digital seperti my bank, lebih dari 20 juta small and micro businesses di China sudah sangat terbantu Orang-orang yang tadi unbankable sekarang jadi bankable dengan sangat mudah Gak main-main kan impact digital banking untuk perekonomian suatu negara Dengan segala kemudahan ini, bank digital hadir dengan harapan dapat mewujudkan inklusi keuangan Dan mendatangkan kemudahan bagi semua orang Yes, walaupun di Indonesia, literasi inklusi keuangan di 2019 masih sangat rendah sekitar 38% Tapi menurut IDC Insights di 2025 Dengan memaksimalkan digital banking Jumlah masyarakat tanpa rekening bank di Indonesia akan berkurang sebesar 20% Penasaran kan sejauh mana sih bank digital berkembang di Indonesia? Apakah masyarakat Indonesia juga bisa memanfaatkan inovasi ini? Atau malah jangan-jangan kita dimanfaatkan? Apakah regulasi Indonesia sudah siap? Hari ini gue mengundang 2 petinggi dari Pioneer Bank Digital di Indonesia Untuk diskusi langsung dengan kita disini So, stay tune guys, jangan kemana-mana See you in the next segment Selamat datang kembali di Balik Disrupsi Bersama gue Aryo-Aryo Tejo Kita hari ini akan menghadirkan episode yang sangat menarik banget Yaitu digital banking Gimana mereka impact terhadap ekonomi Indonesia Dan sebelum kita mulai Gak lupa juga Partner dan co-host gue Karino Vilda Hai Selamat datang kembali di Balik Disrupsi Gue seneng banget sih sama antusiasme Sobat Disrupsi di rumah Karena mereka bener-bener ternyata selalu pengen tau terhadap pengetahuan-pengetahuan baru ya Dan by the way monolog lo tadi bener-bener insightful banget Kemudian hari ini gue akan mengundang 2 orang penting nih yuk Dari pelaku digital bank di Indonesia yang pernah dapet award the best digital bank Langsung aja kita undang kali ya Ada Pak Rudy selaku director of consumer banking group dari PT Bank DBS Indonesia Dan juga ada Pak Leo selaku managing director dari Head of Digibank gitu Oh yeay Mantap mantap Ini such an honor lo kita bisa ada disini bersama pioneer-painer ini Ya 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 welcome-welcome pak thank you for coming Much appreciated Yes By the way kemarin kita bikin survei kan yuk Ya jadi menarik banget pas kita tanya temen-temen disana Ada berapa emang? seribu kalau saya menjawab Yes, hampir seribu Kalian apakah pengguna digital banking atau bukan? Kita pilih pilih pilihannya A A itu adalah digital bank Yes, pengguna B tidak Dan C itu kalau gak salah Apa tuh bedanya digital banking dan mobile banking Almost 30-40% of the respondents sudah menggunakan digital bank gitu Kalau dari digital banking ini sebenarnya Dari misi kalian waktu membangun ini itu Kira-kira What was your vision and mission-nya To achieve for Let's say Indonesia punya perekonomian lah gitu With digital banking Ya waktu kita mulai Waktu itu kita tahun 2017 Ya Nah pada waktu itu kita berpikir Bagaimana kita bisa expand ke Indonesia Dimana kita juga relatively small player gitu Kita gak punya cabang Jaringan cabang Nah pada saat itu memang digital sedang naik down nih Ada e-commerce ada retailing gitu Jadi kita berpikir Oh beginilah caranya Kita harus expand dengan cara digital Supaya bisa scalable dengan lebih cepat Ya Dan juga aksesnya bisa diakses semua orang dimanapun dia Bagaimana caranya? Dengan memakai alat yang ada di kantong semua orang Ya Yaitu dengan mobile Nah itulah kita inginnya bahwa Supaya kita bisa masuk dan menawarkan produk perbankan kami ke semua orang di Indonesia Ya Salah satunya nanti saya juga akan cerita bahwa kita ingin Demokratize banking Demokratize wealth So it's for the mass market lah ya When you say demokratize 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 jadi maksudnya untuk produk-produk yang tadinya Mungkin tidak hanya orang tertentu di atas Jadi semua bisa Oke yuk Sebelum lebih jauh mungkin Karena tadi dari hasil survei kita banyak banget juga 50% ya orang ya Yang nanya Apa sih bedanya mobile banking sama digital bank? Ya Perbedaannya biar Sobat Disrupsi bisa mengerti juga Ya benernya gini Kalau waktu dipakai secara technically mungkin teknikal yang pemakaiannya mungkin mirip-mirip ya Tetapi background Kenapa dibuat digital bank dibandingkan mobile banking atau dulu ada internet banking Itu karena dulu sebenarnya dulu itu sebelum digital bank Mobile banking atau internet banking itu dibuat sebagai suplemen terhadap layanan perbankan yang biasanya konvensional di bank Kemudian ternyata setelah jam kantor atau setelah jam 5 nggak bisa diakses gitu kan Jadi adahal maka supaya bisa tetap ada akses gimana dibuat extension Nah digital bank sekarang selain teknologinya memang kan berkembang gitu ya Tetapi digital bank dibuat dengan customers in mind Customer at the center of the design Jadi kalau dulu mungkin bentuknya adalah menu tentang produk yang ada Kita memang masih menu tapi journeynya Journeynya itu dipikirkan dari awal sampai akhir dari sudut pandang customer Dari mulai membuka dimana dia tidak perlu ke traffic, antri, ngisi dokumen, tanda tangan-tanda tangan Semuanya itu ada di handphone Jadi dengan mudah nggak perlu ke bank semua di rumah sambil duduk-duduk ngopi bisa aplikasi Kemudian bisa juga bertransaksi 24 jam dimana aja kapan saja Mungkin untuk itu kata singkatnya mungkin seringkali mereka merujuk kepada brandless banking That's the digital banking itu brandless banking Jadi dari awal onboarding sampai transaksi dan mendapatkan laporan dari bank itu tidak perlu ke bank Tidak perlu ada banknya, tidak perlu ke brands itu Wow, that's good Jadi tadi mentioning about branchless banking Saya penasaran nih, kalau how was it before pandemi And let's say sekarang nih pandemi With the penetration of digital banking itself Because it's branchless Maybe this is the right time for digital banking to actually show up How is it going now for the group? Sebenarnya itu mungkin banyak teman-teman juga kalau ngomong transformasi digital ya Kalau bilang transformasi digital itu siapa sih drivernya? CEO, CIO, CTO, CFO Enggak ini C of it Karena jadinya kita memang dari awal kita sebelum pandemi ini kita memang udah fully digital Tetapi biasanya adopsi itu kan satu hal lagi ya Selain dari kita tapi adopsi masyarakat Kalau adopsi masyarakat gini saya mau buka account atau saya mau transfer Ah bank ada di seberang jalan ada di sebelah gitu kan ya Jadi ya nggak perlu-perlu amat gitu Nah ini jadi merupakan salah satu solusi Dan juga kita melihat kalau transaksi gitu ya Kalau transaksi yang tadinya kita pakai credit card, debit card itu sekitar 30-40% yang online Ini begitu pandemi ini kemarin naik sampai 85% online Oke Total orang memang pembelanjaan sempat turun sedikit pada di awal Tapi udah tuh balik lagi Actually pembelanjaan malah more ya sekarang? Malah sekarang more Loh waktu itu saving maksudnya ini paket gitu Banyak banget By the way, by the way Dari tadi kan kita udah ngobrolin banyak banget nih Tapi itu tentang kelebihan-kelebihan dari digital bank itu sendiri Pasti ada dong beberapa flow atau kekurangan nih Kira-kira ada nggak sih kekurangan yang bisa kita alami ketika kita menggunakan digital bank? Kadang-kadang orang masih menginginkan ada human touch Ya gitu kan? Oh iya Dilayanin lah ya Bener-bener Nah, kalau memang dengan digital bank jadinya kan sangat transaksional gitu Nggak ada yang, Pak sambil transaksi ngopi dulu yuk gitu nggak ada tuh gitu kan? Tetapi kita ingin membuat, mengurangi itu dengan ada kelebihannya dengan personalisasi Jadi nanti kedepannya akan dibuat personalisasi Jadi kita mengerti apa yang customer butuhkan Maka si sistem itu akan menyesuaikan gitu Ya, human touch memang kita butuhkan Tapi sekarang kita lagi tidak bisa touch touch Oh, it's okay not being touch Yes So i think it's the right time, yeah that's correct Tapi penasaran juga, Pak, soal tadi kan kita branchless banking Mungkin tadi ada sedikit consideration orang other than pelayanan Kalau misalnya kita ngomong branchless banking Kalau sekarang kita ke bank kita tahu when we give the money to the teller The money goes to the safety deposit box atau apa Kiri kalau the concept of branchless banking ini when you stored cash itu seperti apa ya? Biasanya nanti Ini memang di awal-awal adoption of pure digital banking atau mobile banking at the beginning Ini kan orang takut tadi Masalah kerahasiaan, masalah tadi kepercayaan Ini duit gue kemana sih ini kok? Cuman kelihatan angka-angkanya doang di excel spreadsheet aja gitu ya Jadi memang itu perlu edukasi Perlu edukasi dan memang makanya semakin banyak player yang masuk ke digital banking Sebenarnya better for industry education Karena mereka jadi mengerti bahwa ternyata pencatatan elektronik Itu dengan kerahasiaan dan teknologi yang mumpuni sekarang Itu sudah sama sahihnya dengan buku yang kita print tiap hari kayak Atau tiap minggu atau tiap bulan gitu ya Karena gini Kalau ada teman-teman yang main di pasar modal misalnya Dulu setengah mati tuh kita Karena kalau kita beli saham itu kan bener-bener paper Tapi di awal 2000 itu sudah paperless Artinya sudah elektronik juga Apa orang tidak jadi beli saham di pasar modal? Malah naik Kenapa? Karena efisiensinya semakin bagus Tapi perlu waktu untuk edukasi dan lain sebagainya Dan waktu yang menunjukkan bahwa oh iya ini memang dapat dipercaya Karena memang report itu mereka bisa download at any point in time From their gawai Speaking of efficiency Penasaran ya kalau I feel like By digital banking There will be a lot of efficiency in terms of costing Lower capex for building cabang ya So from digital banking Is there any expectation yang bisa berdampak ke arah situ ya Secara ekonomi misalnya Apakah itu akan berdampak dengan interest rate Dengan semakin banyaknya pengguna digital banking gitu Efisiensi itu dapat dilakukan dari Memang investasi tadi Capex ke cabang gitu ya Nah memang Capex digital Catatan aja nggak murah juga gitu Tetapi itu adalah Capex Jadi over time Dia akan terbagi Dan jadinya Scalablenya Makin banyak customer Maka biaya itu akan makin rendah Dan efisiensi transaksi juga Jadi nggak Dari per industri maupun dari customer juga Itu semua berlaku menjadi efisien Nah efisien dalam konteks apapun Dan efisiensi akan menurunkan biaya Oke I remember kalian mention That you have the product of wealth democratization gitu Can you tell us more about that product gitu? Sebenernya bukan produk Tetapi adalah kayak prinsiple Atau visinya kita Untuk mendemokratisasi layanan keuangan Nah jadi kalau contohnya nih Kalau dulu Untuk membeli bonds gitu ya Government bonds misalnya Atau bonds itu nilainya harus tinggi Sekarang cukup dengan Satu juta rupiah saja bisa Aksesnya juga nggak susah Nggak harus ngisi dokumen yang panjang lebar Harus ke kantor mana Aksesnya cukup di Gawai saja Jadi semua itu sangat mudah Nah karena mudahnya itu Jadinya malah Kita nggak ragu Karena monitor tiap hari Oh kayaknya gue pengen jual nih It's a platform for Masyarakat bisa cuan juga lah ya Iya cuan Amin amin Back to Pak Rudy Tadi kan udah sempat dibahas juga Kalau Perlunya edukasi Terhadap Para pengguna Conventional Bank Ataupun juga Digital Bank Nah Kesulitan dari kalian sendiri ini Sebenernya edukasi ke generasi mana nih? Justru ke generasi Z Atau malah ke generasi Yang Old school Let's say yang mereka memang percaya sama human touch tadi Dengan yang kayak Oh Ngisi paper segala macam Itu lebih kayaknya Lebih Ketemu orang tuh lebih Bisa dipercaya Dibanding Kita cuma Dari HP doang Itu lebih susah yang mana tuh kira-kira Walaupun sebenernya Pembatasannya Segmentasinya itu Bukan berdasarkan umur Tapi berdasarkan wealthnya Tapi memang Karin betul juga Paradigmanya kan adalah Orang-orang di atas 40 atau 50 ke atas Itu kayaknya gap-tech gitu ya bro Problem tentu juga gitu ya Terus Yang millennial tentu Sudah lebih familiar Dengan gawai Atau gadget-gadget terbaru gitu ya Jadi edukasinya itu Memang harus berjalan Di segmen yang berbeda Dengan cara yang berbeda Jadi kalau kita ngomongin Masalah Digibank misalnya Itu lebih kita ngomongin segmentasi Yang memang So called Kayak kita-kitalah millennial gitu ya Hei 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 Nah jadi Makanya di platform kita Kita selalu ada Mingguan ya kalau nggak salah ya Mingguan Walk the talk gitu ya Jadi kita pakai itu Dan kita ada schedule-nya Tiap minggu Untuk Kemudian orang bisa ikut Beredukasi di situ Menarik banget bahwa sekarang Anak-anak Gen Z gitu ya malah ya Mikir investasi Bahkan kalau lihat kripto yang main siapa tuh Itu yang lebih besar Masalah itu bahasan kita kemarin ya Tentang kripto karet currency Gen Z kaya-kaya sekarang Hei 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 Nah ini kan bagus banget nih Buat jadi percontohan di industri digital bank Kalau dari bapak sendiri Ada saran nggak sih Untuk semua orang di industri ini Misalnya regulator atau consumer ataupun asosiasi Apa yang perlu ditingkatkan lagi dari digital bank ini sendiri Saya rasa ini sih any industry Kalau ada sesuatu yang baru Kan perlu diperkenalkan Perlu ada penetrasi ke masyarakat gitu ya Nah pasti ada hal baru gitu Nah hal baru itu kadang-kadang nggak bisa diselesaikan sendiri Dengan satu pemain misalnya Tapi harus ada kerjasama sama industri Regulasi juga karena perlu regulasi gitu Dan juga pasti adopsi dari masyarakatnya Nah di negara yang sudah adopsi digital lebih besar lagi Masyarakatnya juga adapt ke situ Karena mereka tahu Of course ada trust sama government ya gitu ya Dengan trust tersebut mereka berikan Untuk memang layanan-layanan yang diberikan Akan bisa lebih seamless lagi Lebih efisien lagi Karena datanya ada Jadi kita mau kemana Oh udah tahu datanya misalnya pakai face recognition Face dikenal Tapi datanya ada Jadi tahu dia siapa gitu kan Tapi penasaran juga Kalau kita lihat digital banking It's actually more Berasa di negara-negara berkembang Emerging developing ya Mungkin India, China Compared to develop countries like let's say USA misalnya How is it Indonesia ya In terms of digital banking Ecosystem and growth Compared to let's say Tadi China or India gitu Menarik sekali Perkembangannya itu Cepat banget ya Kalau kita ingat awalnya Pasti dari e-commerce gitu Nah tapi kan Dari one problem Atau one solution Leads to another kan Pada waktu e-commerce berkembang Ternyata bagaimana logistiknya Bagaimana cara bayarnya Mulai ada wallet gitu kan Mulai ada right hailing gitu Kemudian bagaimana perkembangannya selanjutnya Untuk ini apa Untuk keamanan Untuk membayarnya Untuk bayarnya mungkin perlu lending gitu Nah itu makanya sekarang ke arah digital banking Itu evolusi kebutuhan Kebutuhan dan solusi yang ada Nah kebetulan juga adopsi masyarakat Indonesia Terhadap all things digital Atau all new things Itu sangat baik Semua orang pake handphone gitu Iya kan Nah dulunya internet ada pake desktop gitu Tapi perkembangannya lambat Begitu udah Ke mobile Langsung eksponensial gitu Oh di banking juga kayak leapfrogging lah ya Isilahnya Ngomongin soal teknologi nih Jadi jujur sering banget ngeliat iklan dari digibank sendiri Dan ada tagline nya nih yang sering aku baca Together level up for a better life Nah kalo dari tagline itu boleh ga sih Aku pengen tau nih Sedikit dari Pak Leo dan juga Pak Rudy Apa sih peranan dari digibank ini sendiri Yang udah digibank lakukan untuk Indonesia Untuk a better life for Indonesian people gitu loh Kita memberikan akses ke semua orang Untuk bisa mengatur keuangannya Kalo dulu mungkin kita bayangkan ya Mau akses keuangan Saya mau pergi ke bank Harus spend waktu setengah harian kali Nah sekarang kita dengan education itu dibikin mengerti Mulai melek investasi Baik untuk pembelanjaan Atau kebutuhan dana darurat Atau untuk investasi Kemudian kalo udah mengerti mau akses Ga usah menunggu minggu depan gitu Langsung aja Atau lagi kita lagi video call gitu Lagi seminar atau webinar Langsung lakukan bisa gitu kan Nah jadi lebih mudah Nah kalo udah mulai dikit-dikit Kita ga bicara investasi yang banyak Apa jadi kita juga Aduh berani ga ya Uang gua kemana gitu kan Tapi yaudah Tengah 100 ribu Oke gitu coba Nah udah dicoba Terus oh nilainya Misalnya nilai obligasi Atau nilai raksa dananya meningkat besok Oh meningkat Oh udah oke Boleh deh nambah dikit-dikit Nambah dikit Lama-lama kan jual beli switch gitu udah Nah itu edukasi yang ga langsung gitu Aksesnya juga murah Nah itu yang kita pikirkan Mendemokratise financial management Supaya have a better life Oke jadi kita akan kembali ke challenge time Setelah pesan-pesan berikut ini Karena akan ada yang lewat dulu nih yuk Udah siap belum? Ga tau deh Siap-siap aja Oke nanti kita break dulu ya guys Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Welcome back to Dibalik Disrupsi Nah sebelum kita menutup acara Dibalik Disrupsi kali ini Seperti biasa saya akan menjadi mba-mba happy Yang mengadakan challenge Ini kayaknya semua pada tegang banget loh Saya pada tegang Apa ini? Teg-tegang Challenge-nya gampang banget Jadi sebelumnya udah pernah denger What's in the box challenge ga? Belum? Belum Jadi ini generasi berapa sih pak? Hehehe So basically you have to guess what's in the box By putting your hand inside of it And then you have to fill it and then You guess what's inside Jadi nanti siapa yang bener Dia yang akan jadi pemenangnya Yang main disini ada Aryo Main juga? Main juga bapak Ada Pak Aryo, ada Pak Leo Dan juga ada Pak Rudy yang akan main Kira-kira siapa yang akan jadi pemenangnya? Kita bawakan dulu box Pertama kita Semoga isinya bukan kalah jengking atau uler ya Oke jangan liat, jangan liat kalah Siapa yang duluan? Yuk Pak Leo silahkan Boleh Apa nih? Masuk? Ya masukin tangannya boleh dirasakan Betul Gue kaget Emang begini ya bercandaan banget banget Gerti lah aku Dekanis, degaring segini Berbulu, berbulu bulet Berbulu bulet apa? Lu dong le Gantungan kunci berbentuk Gantungan kunci berbentuk burung That's big Bola diambil nih sekarang ya Coba Ambil bener ga? Dekanis Brutal banget Kekala guys Kekala cewek Waduh Gantungan kunci berbentuk Gantungan kunci berbentuk Dekanis Dekanis Kekala cewek Kedeng ya? Kedeng ya? Kedeng ya? Jadi kepo ya? Kedeng ya? basah-basah dikit. Puding nih. Oke, boleh. Boleh. Boleh, boleh. Boleh, boleh, diotak. Eeeeh. Hahaha. Murah, murah, murah. Oh iya udah. Oke lanjut nih, yuk. Dia kelahir. Ini ular beneran. Ini kalah jengking gitu. Ini kalo misalnya lo bener, berarti seri nih diantara kalian berdua. Iya. Kacang ya kayaknya nih? Kacang. Kacang apa? Wah bentar kacang. Ini ada babak penyisihan nih. Soalnya ini ternyata yang menang adalah Pak Rudy dan juga Aryo. Kita juara bersama. Dapet apa nih? Trending dari biasa. Itu juga boleh, pinjaman usaha. Hahaha. Hahaha. Oke semuanya, thank you buat yang udah nonton Sobat Disrupsi. Pastinya kalian juga dapet banyak banget informasi dan juga edukasi tadi soal bank konvensional dan juga tentang bank digital juga ya. Bersama tadi ada Pak Leo dan juga Pak Rudy yang udah ngasih kita banyak banget informasi. Thank you so much buat kalian semua yang udah nonton. Oke kalau gitu guys kita sudahi acara hari ini. Tapi tadi ingat ada dua pemenang ya. Saya dan Pak Rudy. Ini mungkin suatu moral ada dalam hidup, dalam bisnis tidak hanya satu pemenang. Mungkin ada dua pemenang dan bisa berkolaborasi. Betul. Kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Disrupsi. Salam Disrupsi. Salam Disrupsi. Terima kasih sudah menonton! Dipert приехasi... Terima kasih telah menonton.